Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, 13 anggota DPRD Provinsi Jambi hadiri sidang paripurna hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-62. Ya, usai sidang tersangka, Kornelis Buston yang juga merupakan Ketua DPRD Provinsi Jambi mengaku salah dan menyampaikan permohonan maaf ya. 13 anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 hadiri sidang paripurna hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-62. Usai sidang Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kornelis Buston, sampaikan permohonan maaf untuk seluruh warga Jambi. Tak hanya memohon maaf, ia juga mengaku pasrah dan taat dengan proses hukum yang sedang berjalan. Ditetapkan sebagai tersangka, saya menerima itu dan kita hormati proses hukum yang ada. Apakah ada yang menggunakan diri Pak dari 12 tersangka yang ditetapkan? Sampai sekarang belum ada. Saya sampaikan seluruh pimpinan dan anggota DPRD itu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Semua semoga Jambi akan lebih baik lagi ke depan.